Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau di video sebelumnya, kemarin saya buat overlay untuk kita live streaming di sosial media seperti di Facebook, juga di Youtube Kali ini saya akan membuat tutorial, gimana cara mengaplikasikannya untuk overlay yang kita bikin kemarin itu, yang di video saya yang kemarin untuk kita aplikasikan ke aplikasi live streaming Furnit ini ya aplikasinya Furnit kalian cari di Playstore itu ada Furnit oke, oke langsung saja kita guys untuk yang pertama tentu saja kita harus membuka Playstore untuk mencari aplikasinya buka Playstore kali ketik, kali kan ketikan disini Furnit Furnit oke, kita klik nah ini karena saya sudah download tapi ini minta update ya guys, gak usah kita update kita langsung buka aplikasinya oke, kita buka nah setelah buka ini kalian pertama harus masuk punya akun untuk masuk akun itu sangat gampang sekali ya kita masukkan, bisa melalui Google juga bisa melalui Facebook ini saya login menggunakan akun Google tapi gak perlu dikestilaskan disini aku pasti akan akan tahu semualah cara loginnya ya setelah kita buka aplikasi dan kita sudah punya profil yang pertama kita buka adalah ini tulisan di tutup kanan bawah ini kita klik live streaming oke, setelah muncul seperti ini kalian klik di tengah ini pengaturan ini pengaturan streaming oke, klik nah ini sudah terbuka setelah disini kan ada pilihan game ini ada Ubiqui kalau seperti ini ada Free Fire ada Amod As ada Code Mobile segala macam disini karena saya ada yang kalau di game yang terjaftar di atas ini gak ada kalian klik ini game yang lainnya nah disitu kalian pilih game kalau gak ada kalian bisa gantikan ya sendiri seperti ini kalau saya main Apex Legends saya klik Apex oke nah itu ini bagaimana kabarmu ini kalian pilih kelasan hatian itu gimana kalau lagi good ya good terus kalian mainnya di game itu main solo apa sekuat kalau main sekuat sekuat kalau solo solo oke bahasa kalian bisa pilih ini banyak pilihannya saya orang Indonesia tentu saja bolehnya bahasa Indonesia oke nah setelah seperti ini begini selanjutnya Minko streaming oke kita klik nah disini kita geser dulu ini ada pilihan yang judul steaming nah untuk judul ini kalian bisa kalian tulis sendiri apa game apa misalnya atau bisa kalian juga buat otomatis untuk live live berikut ini saya karena sudah buat kemarin saya oke aja oke yang lama nah disini deskripsinya itu bisa kalian ubah juga sesuka kalian tapi karena kemarin saya sudah buat saya bisa otomatis oke setelah itu pedoman tumba thumbnail thumbnail ini kita bisa klik nah bisa kita kalian ganti gambar gambarnya sebelumnya seperti ini kan sebenarnya kosong aturannya ini saya bisa ganti itu akan muncul di streaming kita nanti waktu opening di saya cari di galerang ini tidak muncul betul saya seperti itu kita cari kita klik dan kita oke kita oke kita muncul seperti ini setelah menurut ini kita klik selanjutnya penaturan streaming nah disini pelihannya kalian itu mau live streaming di mana di facebook eh belum guys untuk kualitas live streaming kalian bisa ngatur dari yang 240C sampai 3C ini sesuaikan dengan jaringan di jaringan di jaringan sunyah sunyah jaringan susah kalian kecil aja ini saya pakai yang menang 480 akan direkomendasikan pengaturan di bawahnya oh gak usah ini kita kalian tinggal lepata ini untuk stream model kalau kalian misalnya live seperti slot dan segala macam itu pakai yang ini tapi karena saya main game yang full screen saya pakai ini oke selanjutnya nah di bawah ini ada gimana kalian tentu mau live streaming kalau misalnya di facebook kalian klik facebook ini nah disini ada ini langsung muncul halaman facebook kita ini seperti saya ini saya baru mulai ini di awi gaming ini di halaman facebook kalau yang di atas itu profil facebook saya itu itu misalnya kalau kita di facebook kalau kita klik di youtube nah otomatis keluar channel youtube kita ini ada yang khusus saya buat live streaming ada yang channel ini nah kita klik disini nanti kita live nya disitu dan enaknya di tourlim ini kita bisa live streaming bersamaan di dua dua channel social media ya bisa di facebook dan youtube secara bersamaan nah seperti ini dan ini kita buat di awi gaming dan disini bisa juga kita live di facebook itu enaknya disini tapi karena disini ngasih contoh aja saya kan live streaming di facebook ini apa yang di berada saya aja dan saya privasi jadi buat ngasih contoh saja oke setelah itu kita ke klik selanjutnya perhatiin jauh live streaming nah disini guys nah disini nah layar kita putar ya disini kan ini overlay yang kita buat tadi oke setelah muncul ini kita lihat di sudut kiri bawah sudut kiri bawah ini ya kita klik nah disini ada pilihan ini ini pilihan yang standar ya untuk overlay standar bawaan ya tapi kalau kita ingin memodifikasi ini di paling atas ini yang warna abu-abu kalian klik kita cari overlay yang sudah kita buat kemarin kita cari overlaynya saat kalau gak salah nah disini overlay yang saya buat kemarin misalnya kita pasang yang ini ya kasih contoh yang ini oke nah secara otomatis dia akan muncul disini guys akan muncul disini nah setelah itu kita tinggal start scaming otomatis scaming itu mulai otomatis dari sini dan kita bisa ngontrol semua kegiatan live stream kita di aplikasi facebook ataupun di youtube dengan hp yang satunya yang jelas ya kan kak mungkin kita bisa ngontrol dari sini oke itu aja tutorialnya guys yang lebihnya minta maaf jangan lupa like komen dan subscribe dan saya lebih semangat mau ngomongnya masih berliput saya kurang pantai kalau berbicara oke intinya kita live streaming dan hasilnya seperti berikut oke oke guys untuk hasilnya seperti ini ya bisa kita lihat kalau sinyalnya kurang bagus biasanya kalian turunkan ya ini sinyalnya kurang bagus pasangnya kurang lebih seperti ini coba kita sesuai saja oke keren kan guys kita kayak youtuber-youtuber terkenal cuma pakai halting oke sekian itu saja tutorialnya guys semoga berapa jangan lupa like komen dan subscribe oke Terima kasih telah menonton!